Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas daftar pemain Rans Nusantara FC putaran kedua Liga 1 2023-2024 Resmi Welcome Reski Belu Oke guys, untuk itu jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar Rans Nusantara kabar terbaru hari ini esok dan seterusnya Berikut daftar pemain Rans Nusantara FC putaran kedua Liga 1 2023-2024 resmi Di posisi penjaga gawang ada Hilman Syah, tanggal lahir 25 Mei 1997 Usia 26 tahun, tinggi 183 cm Posisi keeper harga Rp 2,61 miliar Berikutnya ada Tri Hamdani, tanggal lahir 3 Juni 1994, usia 29 tahun Keluarga negara Indonesia, harga besar Rp 1,74 miliar Berikutnya ada Wahyudi, tanggal lahir 24 Agustus 1998, usia 25 tahun Tinggi badan 185 cm Berikutnya ada Fikri Ntong, tanggal lahir 28 Mei 2023 Usia 20 tahun, keluarga negara Indonesia, posisi penjaga gawang Harga besar Rp 173,82 juta Berikutnya ada Arief Satria, tanggal lahir 17 September 1995, usia 28 tahun Posisi back tengah, harga besar Rp 3,04 miliar Berikutnya ada Kiko, tanggal lahir 25 Maret tahun 2000, usia 23 tahun Keluarga negara Portugal, posisi back tengah Berikutnya ada Muhammad Syukron, tanggal lahir 24 Februari 1997, usia 26 tahun Tinggi badan 183 cm, posisi back tengah Berikutnya ada Taufik Hidayah, tanggal lahir 20 Maret 1993, usia 30 tahun Tinggi badan 167 cm, posisi back kiri Berikutnya ada Samsul Arifin, tanggal lahir 3 Januari 1992, usia 31 tahun Tinggi badan 163 cm, posisi back kiri Berikutnya ada Marco Mirraoji, tanggal lahir 4 Desember 1994, usia 28 tahun Tinggi badan 178 cm, posisi back kanan Berikutnya ada Dalen Doke, tanggal lahir 2 Januari 1998, usia 25 tahun Tinggi badan 172 cm, posisi back kanan Harga pasar 2,17 miliar Berikutnya ada Fadila Akbar, tanggal lahir 8 September 2001, usia 22 tahun Tinggi badan 173 cm, posisi gelandang bertahan Berikutnya ada Zidan Afandi, tanggal lahir 25 Februari 2002, usia 21 tahun Posisi gelandang bertahan Berikutnya ada Mitsuru Marwoka, tanggal lahir 6 Januari 1996, usia 27 tahun Tinggi badan 170 cm, posisi gelandang tengah Berikutnya ada Paulo Sitanggang, tanggal lahir 17 Oktober 1993, usia 28 tahun Tinggi badan 168 cm, posisi gelandang tengah Harga pasar 3,04 miliar Berikutnya ada Tavinho, tanggal lahir 4 September 1993, usia 30 tahun Asal negara Portugal, tinggi badan 181 cm, posisi sayap kiri Berikutnya ada Andi Irfan, tanggal lahir 25 Mai 2001, usia 22 tahun Tinggi badan 161 cm, posisi bermain sebagai sayap kiri Berikutnya ada Erwin Ramdhani, tanggal lahir 11 Maret 1993, usia 30 tahun Tinggi badan 169 cm, posisi bermain sebagai sayap kiri Berikutnya ada KH Yudo, tanggal lahir 16 Juli 1993, usia 30 tahun Tinggi badan 173 cm, tinggi badan 173 cm, posisi bermain sebagai sayap kiri Berikutnya ada Anthony Nugroho, tanggal lahir 25 Februari 1994, usia 29 tahun Posisi bermain di Rans Nusantara sebagai sayap kanan Berikutnya ada Abdul Rahman, tanggal lahir 1 Agustus tahun 2002, usia 21 tahun Tinggi badan 173 cm, posisi bermain di Rans Nusantara sebagai sayap kanan Berikutnya ada Aksal Mustafa, tanggal lahir 8 September 2001, usia sekarang 22 tahun Keluarga negara Indonesia, tinggi badan 170 cm, posisi bermain sebagai sayap kanan Berikutnya ada Evandro Berandau, tanggal lahir 7 Mei 1991, usia 32 tahun Keluarga negara Angola, tinggi badan 180 cm, posisi bermain depan kedua Berikutnya ada Kensiro Daniel, tanggal lahir 13 Januari 1995, usia 28 tahun Keluarga negara Angola, tinggi badan 177 cm, berikutnya ada Rabani Tasnim, tanggal lahir 26 Mei 2023, usia 20 tahun Tinggi 185 cm, posisi depan tengah Berikutnya ada Irman Toberu, tanggal lahir 21 Mei 1994, usia 24 tahun Tinggi 175 cm, posisi depan tengah Berikutnya ada pemain baru, yaitu Reski Belu, tanggal lahir 26 Juni 1992, usia 31 tahun Keluarga negara Indonesia, posisi bermain yaitu sebagai gelandang tengah Oke guys, itu tadi resmi daftar pemain Rans Nusantara FC, putaran kedua Liga 1 2023-2024 Welcome, Rizki Belu Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update dari channel ini, silahkan tekan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan, apa guys, loncengnya, terima kasih